Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Boziga Channel Dan kembali lagi bersama gue Dr. Niko di game Minecraft tentunya Nah disini gue akan Memberitahu kepada kalian semua bagaimana cara Membuat ramuan berefek Nah ramuan berefek itu ada 2 jenis kan Ada jenis racun atau yang Negatif dan juga ada positif Untuk meningkatkan karakter kita Nah untuk membuat ramuan berefek kita Memerlukan bahan-bahan sekunder Nah untuk bahan-bahan ini Gue akan rangkum saja langsung Disini Oke jadi untuk bahan-bahannya ada 11 jenis Ada Glistering Melon Ada Golden Carrot Ada Blast Powder Ada Ikan Buntal Terus ada Magma Cream Ada Sugar atau Gula Terus ada Air Matagas Ada Kaki Kelinci Terus ada Phantom Membran Atau Membran Phantom Dan ada juga ini Spider A Atau Mata Laba-Laba Yang terakhir adalah Mata Laba-Laba Permentasi Dan terakhir jangan lupa Kalian harus menyiapkan AWK World Potion Karena AWK World Potion ini Sangat berguna sekali ya teman-teman Untuk mencampurkan bahan-bahan ini Menjadi ramuan berefek Oke lanjut Poison atau Racun Untuk membuatnya Kalian memerlukan Mata Laba-Laba Atau Spider A Dan AWK World Potion Mata Laba-Laba Taruh di atas Dan AWK World Potion Taruh di bawah Kalian bisa menggunakan 3 botol Disini gue akan Contohkan 1 botol Dan Tara Jadilah Potion of Potion Nah kita akan coba saja langsung ya Oke kita akan langsung saja mencobanya Ini sangat gila sekali ya Kenapa gue minum racun Oke untuk efeknya Itu akan memberikan damage Kepada kalian Yaitu mengurangi 1 HP Setiap 3 detik Dan selama 45 detik ya teman-teman Karena total potion ini Yaitu 45 detik Oke gue akan minum susu Untuk menetelarisir racunnya Dan boom Gue udah sembuh Weakness atau kelemahan Untuk membuat ramuan kelemahan Kita memerlukan Permented Spider A Atau Mata Laba-Laba Terpermentasi Dan juga AWK World Potion Sama seperti tadi Menaruhnya seperti ini Lalu kita tunggu Oke dan jadilah Ramuan Weakness Nah ramuan ini Akan mengurangi 1 atak damage Setiap 1 menit 30 detik Gue akan coba minum Dan boom Ada kan di kanan efeknya Weakness 1 menit 30 detik Karena gak ada mobs Jadi gue akan next aja langsung ya teman-teman Ke potion berikutnya Nah untuk ramuan negatif itu Hanya 2 ya teman-teman Untuk ramuan dasar Selanjutnya ada ramuan positif Yaitu Instant Heal Untuk membuatnya Kalian memerlukan Melon Berkilau Dan juga AWK World Potion Oke dan sepertinya udah jadi Ramuan Instant Heal ini Nah untuk ramuan ini Akan menambahkan 2 HP Kepada kalian Jika kalian meminumnya Tapi sebelumnya Karena darah gue full Disini gue akan Meminum racun dulu Oke dan dokter Riko Udah terkena efek racun Karena tadi saya meminum racun ya Lihat Ini darahnya berkurang 1 Tiap 3 detiknya Coy Oke kita akan langsung coba Minum ramuan Instant Heal Dan Boom HP kita bertambah 2 Ya teman-teman Tapi tetep aja sih Ini darahnya berkurang Karena ya efek racunnya Kan selama 45 detik Jadi disini gue akan Minum susu Untuk menetrarisir racunnya Selanjutnya Ada Night Vision Untuk membuatnya Kalian membutuhkan Golden Carrot Dan juga AWK World Potion Lalu taruh ramuannya Seperti ini Oke dan ramuan kita Udah jadi Lalu saya akan langsung saja Minum ya teman-teman Dan Boom Lihat Ini langitnya langsung berubah Dan ada icon Night Vision Di kanan Selama 3 menit Lalu disini saya akan coba Mengubah waktu ke malam Ya teman-teman Time Set Night Oke enter Dan Tara Ini malam Sebenarnya gelap seharusnya ya teman-teman Tapi karena kita minum ramuan Night Vision Maka sesuai namanya Yaitu penglihatan malam Akan menjadi sangat terang Dan ini sangat cocok Buat kalian yang ingin membangun Jika cuaca udah malam Gitu Bukan cuaca sih Hmm Hari ya Kok gue bilang cuaca sih Oke Next ke ramuan berikutnya Ramuan kekuatan Untuk membuat ramuannya Kalian membutuhkan Blitz Powder Dan juga AWK World Potion Jadi selain digunakan sebagai bahan bakar Blitz Powder ini bisa digunakan Untuk membuat ramuan kekuatan Dan untuk efeknya tersendiri Akan menambah 30% damage Selama 3 menit Dan Tara Ramuannya udah jadi Dan ada tulisan Jika digunakan Akan menambahkan 1 attack damage Yang berarti 30% damage ya Dan kita akan langsung coba Meminumnya Lalu di pojok kanan Atas Ada gambar Kayak pedang Ada darahnya itu Berarti Ramuannya udah aktif ya teman-teman Kalian bisa coba Menyerang menggunakan pedang Yang biasanya Damagenya sekian Akan bertambah ya teman-teman Misalnya untuk diamond kan itu 7 Dan jika kita menggunakan ini Berarti jadi 8 plusnya ya Tapi sayangnya Disini gak ada Moms karena gue Setting di patch pool Oke lah Kita akan kembali lagi Ke lab kita Dan membuat ramuan berikutnya Bernapas Di dalam air Untuk membuat ramuan ini Kalian memerlukan Ikan buntal Dan juga AWK World Potion Taruh seperti tadi ya Di atas inputnya Dan outputnya di bawah Nah setelah itu Kita tunggu sampai selesai Oke ramuannya udah jadi Disini gue akan langsung saja Pratek Agar kalian tau Cara kerja ramuan ini ya teman-teman Tadi gue bikin lubang Kayak gini nih Nah jadi Kalian bisa lihat ya Di kanan atas Ada gelembung-gelembung Yang berkurang ya teman-teman Dan saat Udah habis gelembungnya Darah kalian akan berkurang Gitu Nah tapi kalau kalian Minum ramuan ini Kita akan lompat Kesini dan Tidak ada gelembungnya Teman-teman Jadi ini sangat cocok Buat kalian yang Mau nyelam Terus nyali Perahu Di dalam laut Ya teman-teman Nah ini sangat Berguna sekali Pokoknya untuk berenang Nyelam-nyelam gitu Atau mau cari gravel Gravel kan banyak di laut Jadi ini Untuk Bernapas di air Oke kita akan kembali Ke lab kita Membuat ramuan berikutnya Ketahanan api Atau Fire Protection Untuk membuat ramuan ini Kalian memerlukan magma cream Dan juga AWK World Portion AWK World Portion Di bawah Dan juga inputnya Kalian taruh magma cream Lalu tunggu Sampai selesai Sip Peremuannya udah jadi Teman-teman Dan disini Gue akan langsung Praktek ya Untuk nyemplung ke lava Karena disini Gue ada sistem Untuk membuang sampah Oke kita akan langsung saja Pergi ke mesinnya Yang ada di belakang Tapi sebelumnya Ini gue mau buka pintu dulu Vintu Pintu Aduh Oke kita akan ke belakang Lompat Lompat Oh disini ada Mobs juga Tapi mobsnya Friendly Friendly semua Nah di bawah sini Gue bikin sistem Looping Untuk membuat sampah Agar masuk ke lava Jadi itemnya hilang Disini Kita akan coba ya teman-teman Masuk ke lava Dan apa yang terjadi Satu Dua Tiga Boom Ya darahnya kurang dong Kita terkena Efek api Nah setelah kita minum Ramuannya Maka efek apinya Akan hilang Dan kita bisa berenang Di lava dong Dan ramuan ini Emang sangat cocok Buat kalian Yang ingin pergi ke nether Dan takut Ke cemplung lava ya teman-teman Jadi Ya kalian boleh Bawa ramuan ini Agar kalian Tahan dengan api Tapi kan untuk Magma cream Ada nether ya Jadi ya kalian Dan harus berkorban dulu aja Untuk pertama kali Ramuan kecepatan Atau speed Dan untuk membuat ramuan ini Kalian memerlukan Gula atau sugar Dan juga AWK word pocan Oke dan ramuannya Udah jadi ya teman-teman Kita akan langsung saja Mencobanya Secara langsung Nah untuk tanpa ramuan Larinya akan Seperti ini Jadi cuma segini ya Kecepatannya Tapi Setelah kita Meminum ramuan ini Kita akan menjadi Larinya tambah cepat Sebanyak 20% Dan ada efek Jump outnya Dan yang anehnya Di MCPE Bukannya Gula itu Bisa bikin diabetes Ini malah Bikin lari cepat dong Aneh banget lah Oke jadi Ini buat Kalian yang suka Lomba lari Kalau misalnya Kalian ingin lomba lari Di MCPE Kalian boleh coba deh Ramuan ini Sangat berpaeda Atau misalnya Kalian mau lari-larian Di malam hari gitu Kalian boleh coba Next Potion Regenerasi Untuk membuat potion ini Kita memerlukan Air mata gas Dan juga AWK word potion Tentunya Lalu kita akan Tunggu sampai Ramuannya Selesai dibuat Oke dan Ramuannya Sudah jadi ya teman-teman Kita akan langsung saja Praktek Bagaimana sih Efek dari Ramuan ini Tapi sebelumnya Gue akan Kurangi dulu HP nya Karena ini Masti terbilang banyak ya Dan Darah gue akan Gue sisain 4 ya teman-teman Lalu kita akan Minum ramuannya Dan lihat HP kita akan Bertambah 1 setiap 2 detik ya teman-teman Jadi Setengah Per 1 detiknya Dan kalau misalnya Tingkat kelaparan kalian Full mungkin akan Bertambah lebih cepat Jadi Ini efeknya Sangat berguna sekali Kalau misalnya Kalian lagi lawan Monster Gitu ya Ramuan lompat Atau jump Untuk membuat Ramuan ini Kalian Memerlukan Kaki Kelinci Dan juga Awek Lalu kita akan Tunggu sampai selesai Ramuannya dibuat Oke Ramuannya udah berhasil Dibuat Kita akan langsung saja Coba minum Dan sesuai namanya ya teman-teman Jadi ramuan ini Memberikan efek Tambahan Lompatan kita Kalau misalnya Lompatan tanpa ramuan Cuma segini ya Jadi ini Kurang tinggi Kalau misalnya Kita minum Ramuan ini Minum Dan Lompat Lihat Ini akan bertambah tinggi Sebanyak Tinggi Bukan sebanyak Setinggi 2,5 blok Selama 3 menit Dan ada icon Kelinci di kanan atas Itu adalah Tanda ramuannya aktif Ramuan memperlambat Jatuh Untuk membuat Ramuan ini Kalian memerlukan Membran Phantom Atau Phantom of Membran Dan Awek World Fortune Lalu kita akan Membuatnya Seperti tadi ya Untuk inputnya Membran Phantom di atas Dan Awek World Fortune di bawah Oke Dan ramuannya udah jadi Fortune of Slow Falling 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 Bukan failing Falling Oke Dan kita akan langsung saja Coba ya teman-teman Untuk mencoba bunuh diri Tapi sangat tidak disarankan Dilakukan di dunia nyata Karena tidak ada ramuan Seperti ini Di dunia nyata Kita akan coba Kebangunan ini Tapi Ini kurang tinggi Kita akan naik lagi ke atas Tempat Dimana Ada Nether Portal Lalu Saya akan coba Pecahkan kaca Dan disini Gue akan Lompat tanpa ramuan dulu Ya Nah Kalau tanpa ramuan Boom Ya kalian tahu ya Pasti darahnya berkurang Oke Dan gue udah sampai di atas Lalu gue akan minum Ramuan Slow of Falling ini Dan Satu Dua Tiga Lompat Wih Jatuhnya mulus banget Teman-teman Dan darah kita gak berkurang Sama sekali Jadi 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 untuk ramuan ini Sangat cocok Buat kalian Yang suka Membuat Bangunan tinggi Di mode survival Misalnya Membuat tower Ataupun Kalian Mau pergi ke Nether gitu Takut jatuh Dari ketinggian kan Kalian boleh Membawa ramuan ini Dan juga Fire protection gitu Oke Kita akan coba lagi Dan Wih Iya Keren banget Teman-teman Oke lah Itu saja Ramuannya Gue udah bikin Semuanya ya Totalnya 11 ramuan Kita akan langsung Ke penutupan aja Oke Jadi untuk total ramuannya Ada 11 jenis Jika kalian belum paham Kalian tinggal Putar kembali videonya Dan On up Jika banyak kesalahan Atau ketidaktahuan Karena gue pun Masih belajar Oke Untuk Kali ini Mungkin cukup sekian Sampai jumpa di next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax